Halo semua berjumpa kembali dengan saya di channel Ian Switna seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mengklik tombol subscribe bagi yang belum silakan klik tombol subscribe di bawah dan jangan juga lupa aktifkan lonceng agar bisa mendapatkan informasi video-video saya berikutnya di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana caranya kita sebagai siswa melakukan proses pembelajaran jarak jauh baik itu nanti kita akan menjawab pertanyaan kemudian menjawab tugas dan menjawab kuis serta melihat nilai yang kita dapatkan di dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom nah kali ini saya akan bahas dulu apa sih yang diperlukan agar kita bisa lancar nanti di dalam proses pembelajaran Hai yang pertama itu harus menginstal aplikasi Classroom silahkan bisa download di Google Playstore kemudian yang kedua syarat yang kedua itu harus memiliki aplikasi dokumen kemudian yang ketiga kita harus memiliki aplikasi slide jadi kalau menurut bapak ini sendiri harus memiliki tiga aplikasi ini jadi agar proses pembelajarannya bisa lancar dan tidak terganggu dan tidak ada masalah kalau misalnya mau menginstal Google Classroom saja juga enggak apa-apa boleh saja tidak masalah tapi disarankan agar menginstal dokumen dan slide juga ya sekarang Bapak akan lanjutkan membuka ke Classroom jadi disini Bapak ada sudah gabung di beberapa kelas jadi mungkin anak-anak ada banyak sesuai dengan jumlah mapelnya kemudian Bapak akan contohkan masuk ke salah satu contoh ini adalah kelas matematika nah disini juga Bapak akan jelaskan sedikit disini ada notifikasi silahkan nanti anak-anak yang bisa melihatnya di sebelah kiri atas itu ada notifikasi tentang informasi-informasi apa saja yang masuk ya disini ada notifikasinya nah ini ada memposting ada informasi hal yang baru kemudian kita masuk ke kelas matematika atau mungkin disini juga bisa lihat daftar tugas karena ada banyak daftar daftar tugas kemudian yang sudah selesai ini yang belum diselesaikan ya ini ada banyak daftar tugasnya bisa dilihat di sana ya kalau yang lebih jelasnya kita masuk ke kelas matematika Hai contohkan disini menggunakan kelas matematika Hai nah disini sudah ada banyak tugas ada materi dan ada forum nah Bapak akan bahas dari yang paling bawah yang paling bawah ini ini adalah sebuah forum ya jadi yang dibuat oleh gurunya bisa berupa pengumuman lah ini tidak tidak perlu dijawab ya ini cuma ada pemberitahuan atau informasi kemudian yang diatasnya lagi ini adalah materi nah ini ada kata materi baru titik 2 materi 1 ya ini adalah materi jadi ini bisa berupa file nah seperti ini disebar oleh gurunya itu adalah file file ini saya contohkan ini file firewall ya kan itu yang ada di komputer saya ini materinya bisa dibaca Hai nah kemudian yang diatasnya lagi ini adalah file tentang tugas Hai ini ada tugas nih misalkan tugas satu video ini kita buka Hai nah contohnya seperti ini Hai gurunya misalnya memberikan tugas kepada anda tugasnya ini ada perintahnya yang diatasnya jawab dalam kertas dan di foto nah artinya ini ada lampiran ini ada lampiran dari soal kemudian kita buka soalnya ini soalnya misalnya anda itu atau ada itu jawab dalam kertas kemudian jika sudah dijawab kita akan memberikan ke gurunya tentang hasil yang kita jawab caranya itu adalah di bawah ini ya ini bisa ditarik ke atas kemudian kita klik tambahkan lampiran nah kan tadi minta di foto ya kita klik ini ambil foto Hai kemudian kita foto Hai kemudian kita centang Hai nah disini biasanya banyak masalah dari siswa itu gagalnya ada di sini nih agaknya di saat proses Hai akan menguploadnya ya karena kalau kita foto kan hasilnya pasti besar ya karena menggunakan resolusi dari kamera nah ini biasanya terjadi masalah ada di sana gagal melakukan upload Hai ini berhasil ya kebetulan berhasil ya misalnya gagal ya tidak bisa masuk ada cara yang kedua itu cara yang pertama tadi ya dengan cara langsung kita lampirkan kemudian kita ambil foto nah ada yang cara yang kedua itu adalah dengan kita menjawab tapi menggunakan Google dokumen jadi kalau misalnya ada soalnya banyak itu kan bisa kita jadikan satu menggunakan Google dokumen caranya menjawab seperti ini kita klik tambah lampiran kemudian kita buat Google dokumen kemudian di sini ada sedikit proses biasanya Oh ya sudah muncul ya ini muncul kemudian akan terbuka aplikasi Google dokumennya ini aplikasi Google dokumen yang kita gunakan jadi otomatis dari Google Drive bukan Google Drive ya Google Chrome itu akan membuka dan membuka Google dokumennya kemudian ini bisa kita edit dengan cara mengklik yang di bawah ini ada ya di bawah ini ada tanda pensil ya di edit kemudian kita bisa plus kemudian kita pilih gambar kemudian kita dari kamera kemudian kita dari kamera kemudian kita coba foto misalnya ini jawaban pertama langsung ya kemudian enter kemudian misalnya kita tambahkan lagi misalnya gambar dari kamera kemudian kita foto Hai centang Oke dia langsung dia tidak ada jeda seperti tadi berisi proses uploadnya kemudian kita centang Hai ansini ada proses menyimpan Hai ada proses menyimpan ya Oke jika sudah kita close nah selanjutnya kita buka ini kita lihat bener sudah ada dan disini belum nggak kelihatan ya caranya di klik tanda ini nah ini dia ini file-nya ya ada ternyata dia masih proses menyimpan jadi kalau misalnya kita menggunakan foto tadi masih ada proses ini prosesnya di belakang ya di belakang ini ada proses menyimpan ya masih ada proses menyimpan dari foto yang kita buat tadi Hai nah jika sudah kita tutup aja ini masih proses ya biarkan saja dia kemudian setelah itu kita serahkan kemudian kita serahkan nah jadi akan Hai masuk nanti ke gurunya berupa file google.doc ya Hai ya jadi tugas ini sudah kita serahkan kita bisa lihat kembali ini ya ya masih ada Hai oh kita tidak memiliki izin lagi untuk mengedit karena kita sudah menyerahkannya Hai ya jadi kita hanya bisa melihat saja Hai kemudian kalau misalnya kita mau mengedit kembali tugas ini misalnya kita mau edit ini bisa dibatalkan pengiriman kemudian batalkan Hai nah setelah itu Hai kita bisa edit lagi Nah kalau tadi kan bisa di edit nih sekarang bisa di edit lagi nah seperti itu ya kita masih bisa mengedit file-nya ini Hai seperti itu Hai kemudian Hai ini masih belum selesai yang upload ya itu masih proses Hai ini masih ada proses uploading Hai nah ini masih ada proses ini ada kata menyimpat Hai berarti file-nya besar ya besar file foto kita tadi ini Hai kebiarkan saja itu sedang proses kalau bisa sih fotonya kita bawa ke WA dulu kemudian kita dulu dari WA baru kita masukkan ke sini Oke saya contohkan kalau misalnya kita mengambil file yang dikirim ke WA ya jadi kembali kalau misalnya ingin mengambil file yang ada di WA cara ngapusnya dulu ya di cara ngapusnya bisa klik di di samping ya kita edit dulu udah kita klik di samping-samping kanannya kemudian kita hapus Oh jadi cara ngapusnya ya Hai ya itu cara ngapusnya kemudian kita plus kita ambil gambar dari foto misalkan ya Hai ngapusnya dari foto Hai yang Hai nah ini misalnya ada file ya Hai kita ambil yang Hai yang cantah salah satu yang ini aja namanya yang ini nah seperti itu dia Hai kayak gitu caranya kalau kita mau mengambil file dari direktori kita kalau sudah selesai itu ada kata perubahan disimpan kemudian ini saya contohnya ngambil gambar yang di WA ya kemudian saya enter misalnya saya plus lagi gambar kemudian dari foto kemudian saya ambil yang eh eh mana lagi yang ini misalkan nah seperti itu Hai ya Hai seperti itu dia kan udah kita centang Hai ini ada proses menyimpan yang di atas perubahan disimpan jadi kalau misalkan file-nya sudah dibawa ke WA dan kita tempel disitu kayaknya lebih 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 cepat ya karena file-nya menjadi dikompres oke sudah kemudian kita back setelah itu kita serahkan kirim ulang ya jadi kita serahkan ulang ke gurunya jadi tinggal menunggu nilai dari gurunya oke itu teknisnya yang pertama kemudian tugas dua Hai di sini nanti suruhannya dulu jawab langsung dengan Google dokumen Nah kalau seperti ini anak-anak juga harus menginstal Google dokumen secara tidak langsung harus mengubah mendulur Google dokumen karena file-nya sudah diberikan oleh gurunya ini dia contoh bangun datar jadi gurunya sudah memberikan file template tinggal anda itu mengeditnya nah caranya kita klik file-nya yang diberikan oleh gurunya kalau yang tadi kan kosong ya tidak ada file disuruh foto kalau sekarang sudah ada nih ya tinggal klik kemudian kita isi tanda panah yang ke atas ini nah seperti itu kemudian disini diminta misalkan kita klik edit dulu ya edit nah misalkan diminta untuk balok ya minta gambar balok misalnya nanti minta oke kita coba cari ini dulu coba kita cari chrome oke kemudian disini kita ketik Hai gambar balok nah seperti itu misalnya kita cari di gambar ya agak belah ini gambarnya ya ini kita buka kemudian ini kita download gambarnya selanjutnya kita kembali lagi ke yang tadi kemudian disini kita plus kemudian cari gambarnya dari foto ya nah misalnya seperti ini nah itu kemudian lagi yang di bawahnya misalkan segitiga ya kita plus nah disini ada gambar kemudian coba kita pilih dari web ya dari web kita klik misalkan segitiga ya segitiga oke kita cari di gambar kemudian dari web segi tiga oke kita cari wow kita dapat ini ya ini misalnya segitiganya oke oke kemudian kita klik disipkan ya segi lima kita bisa cari di plus dulu oke kemudian kita plus dulu yaitu kita pilih gambar dari web segi lima misalkan ya nih kita klik sisipkan kemudian lingkaran misalkan ini dia minta lingkaran jawabannya kita plus kemudian kita gambar kemudian dari web kita cari lingkaran ini ada lingkaran misalnya mana ya yang dipakai yang dipakai yang ini yang ini klik setelah itu sisipkan nah seperti itu setelah itu kita centang oke ini ada proses menyimpan ini tergantung dari gambarnya ya jika sudah perubahan disimpan berarti sudah selesai mengupload dia tinggal kita klik kita cari lagi ini sudah kita back kita lihat hasil kita kita lihat hasilnya sudah masuk oke ini dia yang kita buat tadi kita kembali setelah kita buat sudah selesai kita serahkan langsung serahkan oke berarti tugas 2 sudah selesai kemudian kita ke tugas 3 nah di tugas 3 disini misalkan diminta oleh gurunya buatlah presentasi pada bab 2 nah misalnya seperti itu jadi otomatis anda itu kalau misalnya diminta buat presentasi harus menggunakan google slide jadi harus install aplikasi google slide caranya buka ini ke atas tambahkan lampiran kemudian pilih slide baru tunggu dulu proses nanti di atasnya disini akan ada file baru ya nah seperti itu nah langsung otomatis slide-nya terbuka oke jadi disini kita membuat presentasi tanpa menggunakan komputer ya kita langsung membuat presentasi menggunakan aplikasi google slide nah kita tap disini misalnya kita isi tentang bilangan misalnya itu ya kemudian namanya di bawah siapa namanya misalnya nama bapak sendiri ya misalnya seperti itu nah kemudian kita plus lagi misalkan yang kita pilih adalah yang yang ini ya kemudian oleh pengertian bilangan nah kemudian disini kita cari materinya misalkan seperti itu kita bisa buka ke google nah disini misalnya pengertian bilangan misalnya seperti ini sudah dapat ini kita copy misalnya itu jawabannya ya salin kemudian kita kembali lagi ini api sudah bisa multitasking ya ini kita tempel disini ini dia paste nah seperti itu kemudian ada slide berikutnya misalkan kita mau tambah lagi misalnya ada slide 1 slide 2 slide 3 kemudian juga nanti bisa misalnya watemanya anak-anak mau watema yang keren misalkan ya oh saya mau temanya yang seperti ini misalkan nah ini bisa berubah ini nah seperti ini oke misalnya sudah selesai kita tinggal tutup aja kita buka google classroomnya lagi ya kita buka google classroom ini dia kita lihat hasilnya dulu oke nah ini dia ya hasilnya kemudian kalau kita tutup ini juga sudah kelihatan ya ini presence slide 1 slide 2 slide 3 kemudian back jika sudah kita serahkan oke jadi sudah selesai tugas 3 kemudian disini sekarang itu adalah pertanyaan nah misalkan disini ada simbol tanda tanya yang di atas ini ya yang di atas ini simbolnya tanda tanya kalau simbolnya tanda tanya berarti dia berupa pertanyaan singkat nah yang perlu diperhatikan juga kalau kita buka ini di atas itu ada kata tenggat ya perhatikan itu tenggat hari ini waktu jam 12 misalnya seperti itu jadi ada batas waktu kalau ada kata tenggat ini harus dikerjakan sebelum jam 12 nah kemudian kalau ada yang diminta gurunya adalah pertanyaan jadi kita tinggal jawab langsung aja disini jawab disini misalnya sebutkan sifat bilangan kita tinggal ketik aja nih tidak bisa kita isi file apa-apa ya hanya kita bisa ketik aja langsung misalnya gurunya minta penjelasan apapun disini misalkan seperti itu kan bisa langsung buat seperti ini kemudian tiga kita serahkan langsung nah kalau misalnya nanti terasa kurang ini bisa kita ubah kita ubah lagi kita masukkan empat nah seperti itu kita serahkan kembali oke oke jadi begitu caranya kalau misalnya kita akan menjawab sebuah quiz kemudian menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh gurunya nah berikutnya yang lagi satu itu adalah quiz ya nah disini ada kata tugas baru quiz oke ini quiz quiznya ini agak sedikit berbeda ya kalau yang tadi itu berupa yang harus kita isi disini tugasnya kalau quiznya tinggal langsung kita jawab di lampiran ini ini ada kata lampiran ini kita klik nah lalu disini kita nanti akan menjawab quiznya oke misalkan ini seperti ini ini ada soal seperti ini kita bisa jawab bisa kita jawab dan seterusnya kemudian setelah itu kita lakukan kirim oke misalnya kalau sudah dikasih kita lihat skor kita bisa lihat skornya dapatnya berapa ya oh saya salah ya catin jawabannya ah ini jawabannya C jawabannya yang benar C nah seperti itu jadi kalau diizinkan oleh gurunya melihat nilainya ya kalau tidak diizinkan ya kita gak bisa lihat nilainya nah seperti itu anak-anak ya jadi untuk quiz juga bisa memiliki batas waktu ya oke kemudian kita kembali ke classroomnya ya nah itu caranya untuk bisa kita menjawab quiz kemudian selanjutnya jika sudah selesai kita tandai sebagai selesai tandai sebagai selesai oke seperti itu ya pekerjaan telah dikit nah jadi untuk membuat sebuah quiz menjawab sebuah quiz ya kemudian menjawab tugas dan menjawab pertanyaan dari gurunya akal-akalnya seperti itu kemudian sekarang kita tinggal menunggu penilaian dari gurunya misalkan disini gurunya telah menilai bahkan contohkan misalnya kalian jawab yang pertanyaan tadi dijawab oleh gurunya kita lihat disini kita buka bukan materi kita buka yang pertanyaan apakah gurunya sudah memberikan nilai 90 itu ya dikembalikan oleh siswanya oleh gurunya diberikan kata selamat kembalikan kemudian disini nanti akan terlihat nilainya oke kita akan lihat ya di bawah ini ada jawaban Anda nilainya 90 per 100 dan di bawahnya juga ada komentar pribadi dari gurunya oke jadi itu teknisnya kalau kita melihat nilainya kalau misalnya belum ada nilai berarti gurunya sudah memeriksa atau belum memeriksa artinya begini kalau belum diperiksa kan belum ada nilai kalau sudah diperiksa sudah ada nilai tapi belum diserahkan ke kita nilainya atau masih di bawah oleh gurunya oke jadi gitu teknis bagaimana caranya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran jadi tadi sudah dibahas tentang aplikasi apa yang diperlukan kemudian bagaimana mengetahui bahwa itu forum itu tugas dan itu quiz kemudian bagaimana kita menjawab pertanyaan dan melihat tengah waktunya kemudian bagaimana kita menjawab tugas dengan berbagai teknis bisa dipoto menggunakan Google Doc Google Slides dan menjawab quiz serta melihat nilainya semoga bermanfaat video dari bapak jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk informasi video-video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati